Salam Jurnalisme Sivitas Akademika Universitas Andalas Hari ini, Senin 1 November 2021 Universitas Andalas mulai melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor No. 18 tahun 2021 Kemudian kami laporkan, terpantau sejak tadi pagi mahasiswa mulai berdatangan ke gedung perkuliahan untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka Universitas Andalas mulai melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas yang diprioritaskan untuk mahasiswa semester 3 Angkatan 2020 Pada belaksananya, Universitas Andalas menerapkan perkuliahan tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti pemakaian masker, pengecekan suhu, mengurangi mobilisasi dengan pembatasan jarak antara mahasiswa dalam ruangan serta mencuci tangan pada wastafel yang telah disediakan Alhamdulillah pagi ini kita sudah melakukan PT Menter Batas untuk khususnya Angkatan 2020 kita sudah terapkan prokesnya pengecekan suhu tubuh kemudian juga harus cuci tangan ya sudah disediakan oleh Unan sebenarnya kemudian juga kita konfirmasi mengenai vaksin ya jadi ketetapan dari PT Menter Batas ini kan harus dosen dan masih harus vaksin jadi kita kondisikan dengan prokes kita harus jaga jarak pakai masker ya dan juga kalau bisa ya selalu cuci tangan ya jadi pagi ini memang agak merepotkan ya karena hari pertama mungkin hari pagi lagi ya kita terapkan prokesnya kita harus tegas juga ya jadi ada kemungkinan mahasiswa itu masih berkurung kita inikan ke mereka supaya mereka jaga jarak gitu ya Rektor Universitas Andalas, Yuli Andri turut memantau jalannya perkuliahan di hari pertama ini kali ini Yuli Andri menghimbau kepada seluruh sivitas akademika Universitas Andalas untuk segera melaksanakan vaksinasi cuci tangan, sudah sudah disediakan walaupun jalan-jalan saya ingin menghimbau kembali bagi rekan-rekan Anda, mahasiswa yang belum vaksin, segera vaksin kita rumah sakit siap, sedia waktu untuk melaksanakan itu terima kasih atas semua perhatian tentu kita tetap berdoa mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu sehingga proses pembelajaran secara normal dapat kita lakukan kembali dengan baik itu Alhamdulillah semua fakultas sudah melakukan atau menetapkan dosen dan mata kuliah yang diasuh serta mahasiswa yang ikuti itu sudah banyak dan rata-rata tadi dari pemantauan saya memang banyak mahasiswa yang apa namanya yang jumlah mengikuti mata kuliah itu dan lokal yang tersedia itu Alhamdulillah tidak banyak yang online ruang kita apabila sudah kita bersihkan dengan baik dan juga sudah di apa namanya dilakukan penyemprotan dan seterusnya Dewi Anggra ini dosen ilmu politik yang mengampu mata kuliah saat perkuliahan tatap muka terbatas ini mengaku bahwa antusiasme mahasiswa dalam melakukan perkuliahan tatap muka cukup tinggi antusias karena memang sudah lama enggak ini ya enggak offline buktinya mereka setengah 8 waktu itu sudah pernah datang ini sampai setengah 10 lewat kita masih bertahan kan mereka dan saya lokal saya itu sisiologi politik itu 41 orang mahasiswa 41-nya datang 41-nya datang tadi di Afsan jadi tidak ada yang secara offline ya? tidak ada 41-nya karena malam itu sudah dibuat listnya siapa yang mau offline nah itu mereka ngisi 41 orang dan tadi datang 41 orang perkuliahan luring diakui oleh mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam penyerapan materi asik sih kak bisa ketemu kan sama teman-teman yang jauh enggak lewat zoom-zooman doang terus bisa lebih paham sih belajar sekarang karena udah luring kan ya lebih paham materinya kak demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan pembelajaran di Universitas Andalas dapat kembali normal dari Padang Sumatera Barat Gelis Lutiti Sari dan Rizki Wahyudi melaporkan untuk Genta Andalas dan Rizki Wahyudi